What's up, Basketball fans! Bagi bener-bener Goroki Padilla. Dan hari ini, ada beberapa orang yang ingin berbagi pengalaman nih tentang sekolah basket di Amerika yang bernama Impact Basketball. Sebelah kiri gua, the one and only Michael James, our Mike, the shooter. And then, we got Jeremy Manuel, alumni Impact Basketball juga. So, kita mulai dari Michael James dulu nih, yang sekarang sedang memang sekolah di sana nih. MJ, boleh jelasin ga sih Impact Basketball tuh apa sih? So, Impact Basketball tuh adalah prep school in the States yang literally just focuses on training for basketball. And we also go to school there, so... Jeremy, would you like to explain more? Jadi, kalo misalnya lebih detail mungkin ya Impact Basketball itu, Founder-nya Joe Abunasar, namanya Rock. Founder-nya Joe Abunasar. Dia itu punya, apa... Client tuh dulu, awalnya itu Kevin Garnett, Chotty Billips, Al Harrington. Itu disebutnya kayak Founding Fathers-nya Impact lah. Itu dari tahun 97-an. Nah, sekarang... Impact tuh ada di Vegas sama di LA. Ada beberapa program juga. Nanti, tapi... Coba MJ lebih cerita kali ya. Experience hari-harinya gimana gitu di sana. Oke, so, kalo pagi sih, kita banyak latihan individual skill training gitu. So, we focus on a lot of shooting, ball handling... You should say cannot dribble tuh. It's like cannot dribble. Can't dribble. Just wait. So, we focus a lot more on that. And we also do weight training in the morning. And kalo latihan sore, kita latihnya... It's more to team training. Oke, itu sekolahnya apa tuh MJ? After morning. After morning practice. Biasanya berapa jam sekolah? Belajar apa sih? Prep school-nya itu? Kayak gitu lah. Belajarnya... Just regular stuff. It's like kayak PPWP sih kayaknya. So, it's like same regular classes. Cuman di, you know. It's like... Lebih less time-nya, you know. Nah, ini dulu MJ. Kenapa sih pertama kali memikir. Wah, kayaknya gue harus ke Impact. Apa sih alasan utamanya MJ akhirnya memilih pergi ke sana. Kan apalagi ini jauh ya. Di Las Vegas. Sedangkan di Indonesia pun MJ kan... Punya opportunity mungkin lebih besar kali di sini ya. Melawan skills-nya. Dan juga pernah masuk di Team Indonesia Junior. Jadi kan... Mungkin opportunity-nya untuk bermain tuh di sini lebih banyak. Sedangkan gue di sana kan saingannya orang Amerika gitu. Kenapa sih alasannya waktu itu MJ mau ke sana? Cause... You know, I love playing basketball. And I love the sport. Ehm... Sebenernya sih gue di sana mau... Emang gue mau kuliah di sana rencananya. Tapi... Kayak... Ya kuliah kan mahal di sana. So, if I can get a basketball scholarship, see. It really... Takes down the beban of, you know, the money. And also, I just wanna also play basketball to get the experience, you know. Nah... Dan... Ini kemarin kayaknya lawan-lawannya juga... Kan impact itu lawan sekolah lain ya. Lawan dari kayak NAIA, Divisinya ya. Apalagi jadi kayaknya banyak ya. Ya... And Prep UCO, Terus Under Prep School, Terus... Sama NAIA. Jadi NAIA itu... Seperti NCAA, tapi bedalah. Beda asosiasi gitu. Nah, waktu itu MJ kayak lawan sekolah yang cukup terkenal nih. Bisa diciptain gak? Sekolahnya apa? So, yang... Two schools that I've played before. Salah satunya namanya Wasatch Academy. Okay. If you've ever heard of it, it's the number 4 ranked team in the States right now. Ya, mereka tuh... They beat us by like 50. But those guys are actually good. Okay. And then... Gue juga sempet lawan... Oh, enggak sempet sih. I played against them quite a bit. I played Hillcrest Prep. Okay. So, I played... Before I came back to Indonesia, Uhm... Gue sempet jaga Maker Maker, And he almost down to me. Hahaha. Tapi itu pengalaman ya berharga lah buat MJ ya. Oh ya, for sure. Nah, MJ sendiri kalo ngeliat lawan, Ini kan kalo kita ke Amerika mungkin takutnya minder. Bener. Lawan orang-orang Amerika gitu. Apalagi orang kayak... Boleh bilang, Lebih jago daripada kita. Kok MJ sendiri mempersiapkan dirinya gimana sih? Sebelum... Misalnya lawan kayak Hillcrest. Itu gimana tuh? Uhm... I just... Nggak usah takut aja sih kalo lawan mereka. I mean, You get the opportunity to play against 5 star, 4 star, Yeah. Just have fun, Play hard. Gitu aja sih. That's how I try to like, You know, Prepare myself kalo gue lawan mereka. Dan... MJ sendiri kan... Sendirian. Di Amerika ya? Yeah. Susah nggak sih? Adjustmentnya tinggal di Amerika gitu. Sendirian, jauh dari keluarga. Mungkin temen juga harus nyari temen baru gitu kan. Itu... Gimana sih? Adjustmentnya MJ saat baru pindah ke Impact di Las Vegas? Sebenernya sih pas gue pertama kali masuk Impact, I didn't think I would get like, Be close to people fast. Yes. Orang-orangnya disana tuh baik-baik banget. Kayak... Apakah harus try out dulu? Atau... Bisa cuma daftar sekolah langsung keterima itu? Atau gimana sih? Em... Global Impact sih. For me, Karena... I know Jeremy and... The plug. The plug ya? Karena... And because of... Gary Jacobs. He's also one of the people that helped me. Sorry. Jadi Gary itu... Sorry. Jadi Gary itu... Alumni Impact Academy. Dia senior di atas gue 3 tahun. Oke, jadi... Gary Jacobs itu prep di Impact. Oh, oke. So, he... Dia tolongin gue juga. So, because of that... He told the coach about me. And... I got to talking to the coach juga. And they were willing to give me a... You know... Scholarship to play there. Ehm... Tapi sih kalau buat orang-orang kayak... If you wanna just... Kayak pergi disitu langsung bisa... Pay full price. You just have to apply. Gitu aja. Nah, mungkin Jeremy juga bisa lebih jelasin lebih banyak kali ya. Karena... Bagian yang ingin mau tau informasi tentang Impact lebih banyak nih. Bisa kontak nih. At Jeremy Manuel Bama. Di bawah aja ya. Di bawah aja ya. Di bawah aja. Ada email ya. Jadi... Menurut lu... Kenapa sih... Pemain basket di Indonesia itu... Apa ya... Perlu atau mungkin kayak... Bagus lah kalau bisa masuk ke Impact Basketball. Oke, jadi... Kalau misalnya kita ngomongin... Level pemain-pemainnya dulu ya, Rok. Iya. Dari SMP sampai SMA itu... Kalau Impact ada program... Dia sama rekan. Oke. Jadi itu 1-4 minggu... Di sana latihan... Segala macem... Dua kali sehari juga. Oke. Jadi itu... Ibaratnya... Test lah kalau emang kalian mau... Lanjut gitu... Lanjutin sekolah di Amrik tuh... Kayak gimana sih barometernya. Kalau mungkin kayak MJ kemarin kan dia emang udah... Di Jakarta ini... Di Indo ini dia udah... Levelnya udah lumayan tinggi lah. Untuk... Waktu anak SMA. Karena... Jadi dia memberanikan diri dan... Siapkan diri untuk langsung... Masuk program yang setelah itu. Kita sebutnya Post Graduate Program. Oke. Jadi... Di program itu itu... Kita bantu... Impact bantu... Talenta-talenta yang belum ketahuan nih... Di Amerika... Karena kan di Amerika tuh... Banyak banget... Level of... Kompetisi setelah SMA... NAI... NCAA... JUCO... Segala macem kan... Itu dia bantu... To... Spread the word deh... About your talent gitu. Jadi nanti kalian disana ikut... Turnamen-turnamen... Apa segala macem... Plus... Persiapan... Untuk masuk kuliah... Which is kayak... SAT... SAT gitu-gitu... Ke atas tes belajar gitu lah. SAT lebih besar tuh. Iya. Gue gak pernah bener tes... Gak pernah bener juga. Gak pernah bener juga. Gitu. Jadi emang bener-bener... Lu di... Kasih experience... Turnamen... Jadi experience tanding... Dan latihan... Di Amerika langsung gitu. Itu sih yang... Yang... Priceless tuh itu sebetulnya. Nah kalau lu kan juga dulu... Alumni nih. Alumni. Tahun berapa? Gue 2014. Rocky nih alumni juga. Tahun berapa Rock? 2006 lah. Dia paling tua. Ketauan nih 2006. Tapi gue waktu itu... Di LA. Jadi... Fasilitasnya beda banget ya. Sama yang di Las Vegas. Kalau di LA itu... Kita dulu... Numpang di gymnya... Sebuah fitness center. Nah sekarang gue mau nanya Jeremy juga. Ini kan kalau di Vegas... Ini kan beda nih. Bener. Ada lapangannya sendiri ya. Iya. Kalau di Vegas itu... Di facility kita ada dua... NBA Regulation Court. Sama ada... Di side side... Apa... Court side nya itu kita ada gymnya gitu. Sama recovery segala macam gitu. Oke. Di sana aja udah complete semua ya. Mau fitness, mau latihan, mau recovery. Semua ada di sana. Gue mau ngomong ya. MG. MG pernah lihat pemain NBA nggak? Kan kita tahu... Impact Baseball ini... Banyak banget ya pemain NBA. Ya pre-season tuh semua di situ. Ya pre-season, summer... Semua suka spend time di Vegas. Nah... MG baru berapa lama ya? Di Impact ya? Udah... 6 bulan kayaknya. Udah 6 bulan ya? Gak merasa juga 6 bulan ya? Gak merasa. Kayaknya main baru berangkat. Dan selama 6 bulan ini... Apakah MG pernah lihat ada pemain yang... NBA latihan di Impact juga? Sering banget kali ya. Bener-bener sering banget. Sempat pas awal-awal di sana... Gue ketemu... Cal Laurie. Oh, Cal Laurie. Selalu tuh. Ya, dia selalu di sana. Jadi, gue pernah berbicara dengan dia juga. Dan... Demarcus Cousins ada di sana. Amir Johnson ada di beberapa kali. Dan seluruh Lakers ada di sana. Oh, seluruh Lakers ada di sana. Oh, seluruh Lakers ada di sana. Seluruh Lakers ada di sana. Seluruh Lakers ada di sana. Seluruh Lakers ada di Lebron? Ya, Lebron, AD, The Goat Caruso. Oh, wow. Dan kamu bilang kamu ada berbicara dengan Cal Laurie. Apa sih yang MG ngomongin? Aku cuma tanya dia bagaimana dia sangat berat. Sebagai orang lain, dia bukan lebih tinggi dari saya. Dia mungkin beratnya. Dia mungkin lebih kurang. Dia mungkin lebih kurang, tapi dia bukan lebih tinggi dari saya. Jadi, gue cuma tanya-tanya aja. Ya, Golo bisa bilang kamu sangat beratnya. Dia bilang, aku sangat suka game, aku cuma ingin bermain. Dan dia bilang, jika kamu kecil, kamu harus bisa bergerak dengan cepat. Dan itu dia. Dia cepat dan bergerak dengan cepat. Walaupun dia terlalu banyak. Wah, itu sebuah kelebihan dan kelebihan sendiri ya. Kalau ada di Impact dan bisa langsung ketemu. Pemain NBA kan ga semua orang bisa ngobrol. Bisa ngobrol sama NBA. Apalagi udah sekelas Cal Laurie yang baru jadi juara NBA gitu kan. That's a very very big atau valuable lesson banget yang bisa MJ dapatkan. Tapi, sekarang kan MJ udah 6 bulan. Udah tanding bersama timnya ya. Itu apakah susah ga sih build chemistry sama teammates-nya? Apalagi teammates-nya pasti kan MJ ga pernah kenal sebelumnya kan. Di sana kan. Ini pertama kali ketemu di sana. Apakah mereka bisa terima MJ langsung di sana atau gimana? So awalnya sih pas kita pertama kali skirmage. It was hard. Because you don't really know how people play kan. Awalnya the first two weeks kita bener-bener latihan-latihan doang. Latihan timnya cuma kayak team shooting. Kayak kompetisi gitu kan. So you can't really see who's good and who's not. Tapi pas kita awal-awal skirmage. Kita mulainya dari 4-on-4. Terus jadi regularly just like show to 5-on-5. Dari situ sih you can tell who shows up and who doesn't you know. Kayak bisa keliatan sih siapa yang mainnya kayak gimana. Kayak itu bisa aja. Ada orang yang shooter tau mainnya kayak gimana. Pasti dia bakal cut-cut, trying to find the open spot. If he's a point guard, he'll handle the ball more, pass it a lot. Gitu sih. That's how the first few weeks sih ga terlalu... It was pretty hard. But after that, just got used to it. Tapi MJ sekarang udah betah ya? Iya. Si Impact suka banget ya? Iya. Apakah udah ada gambaran kira-kira ada college atau apa yang udah mulai kayak contact MJ for? Cause you're gonna go college next year right? I mean this year. A few months. So, apakah ada? Ada sih. I've been trying to talk to a few schools and then I'll tell you what. I'll tell you after video. So, ada sih beberapa. And one specifically will help me. They'll introduce me to more coaches and expand my horizon so I can get more, you know, try to get more offers. Jadi, main di Impact pun memberikan exposure kepada MJ lebih ya? Bener. Nah, sekarang naik Jeremy lagi. Jer, seberapa susah sih? Maksudnya untuk prosesnya agar untuk kayak dari pendaftaran sampai di Impact-nya untuk orang yang biasa ya? Misalnya orang yang general people wanna go there dari Indonesia gitu. Apa aja sih yang butuh persiapkan? Apakah harus persiapin visa atau gimana gitu? Mungkin Jeremy bisa bantu. Kalau misalnya mau program yang kayak MJ, jadi yang bener-bener sekolah gitu, post-graduate program, itu lebih ribet. Oke. Kalau misalnya kalian mau summer camp aja yang tadi 1-4 minggu, itu ya pakai turis visa aja. Oke, pakai turis visa. Because I went there once before, pas gue mulai-mulai main basket kelas 9. I went there pernah sekali. Pakai turis visa? Pakai turis visa. I was there for a week down just to see how it went. It was a good experience for me sih. Nah, kalau misalnya yang mau program KMJ, nanti bisa pakai A20 apa segala macam. Tapi itu akan dibantu prosesnya sama Impact. Bener. Jadi gampang sih sebetulnya. Jadi pokoknya tinggal telepon Jeremy beres semua. Oke, jadi terakhir ada pesan-pesan apa lagi yang ingin disampaikan tentang Impact Basketball? Kalau gue mungkin satu. Latihan basket itu mau dimana aja, pasti drill-drillnya semua sebetulnya sama aja. Tapi yang berharga yang nggak bisa dicari di tempat lain itu level of competition. Bener. Dalam lo latihan sama dalam lo bertanding. Nah, itu yang Impact bisa kasih ke kita ya. Dari gue dulu sama MJ sekarang, itu yang nggak bisa ditemuin di Indo. Kalau latihannya sih sama aja dong. Latihan tribal emang mau latihan. Tapi level of competition, jadi lawan-lawan kita di latihan dan lawan kita di tanding itu sangat beda. Dan I hope teman-teman yang nonton, kalau misalnya ada yang kepengen cobain latihan Impact atau segala macam, bisa langsung kontak. Dm. Dm. Slide to his dm. Tapi apa, memang sih level of competitionnya beda sih gue juga dulu. Kalau kalian kan di Vegas lebih enak lah. Lebih banyak fasilitasnya dan juga lawannya mungkin lebih banyak. Kalau gue dulu tergantung yang latihan di LA siapa nih. Jadi lawannya itu, nggak bisa milih-milih gitu. Dulu gue juga beruntung banget sih tahun 2006 itu jaman-jamannya tim-tim Filipina tuh. Sampai sekarang, Rob. Masih sampai sekarang. Jadi Talk and Text, Sanbeda. Iya, Sanbeda tuh selalu. Itu tiap tahun pasti ke Impact. Nah dulu pas jamannya gue itu, 2006 tuh saatnya Sanbeda tuh lagi jago-jagonya. Nah disitu, gila itu seru banget sih. Sebenarnya seru banget lawan Sanbeda. Jadi kita 5 orang yang random yang cuma training doang di Impact lawannya Sanbeda. Jadi wah itu, itu salah satu memori gue yang paling gue senang banget pas main basket sih. So Impact emang membawa banyak berkah. So itu aja informasi yang mau dibagikan. Ya, for me sih kayak di Impact, the experience you get is once in a lifetime. Kapan lagi lu bakal bisa main lawan team-teaming ranked in the States, you know. Like, gue bener-bener lawan orang-orang yang masuk ball is live. Elite mixed names. Overtime gitu-gitu gue bener-bener lawan orang-orang kayak gitu. And I think nanti kayaknya March gue juga bakal lawan Jalen Green sih. I think I'll be playing against Prolific Prep. Gatau tapi, that's what I heard from my friends. Jalen Green is a... He's the number one ranked player in the States right now. Yes. And dia orang-orang juga prospek untuk at least top 10 NBA draft. Bener. Jalen Green tuh gila sih. Oh sama ada satu lagi. Tim tuh juga bisa pergi ke situ yang kayak tadi kita bahas. Jadi emang ada juga program team. Kita training di sana seminggu, dua minggu terserah. Itu dilakuin sama actually team NAS. Plita Jaya juga pernah? Plita Jaya pernah ya. Plita Jaya itu tiga tahun lalu kalau misalnya. Team NAS itu sebelum Asian Games ya, Robert. Iya, malah sebelum Asian Games. Iya, mereka ke Impact tuh. Gitu. Jadi gak hanya pemain. Iya, pemain. Satu team gak bisa. Oke. Jadi itu ya informasi tentang Impact Basketball yang kita ingin bagikan. Ini informasi aja sih yang kita pengen share. Kalau memang ada pemain basket di Indonesia yang tertarik. Ingin sekolah ke luar negeri at least. Kita udah punya informasinya sedikit. Walaupun memang pasti banyak lah ya sekolah basket selain Impact juga di sana. Tapi yang paling dekat dengan orang-orang Indonesia kayaknya sih Impact. Ada beberapa pengalaman lah pokoknya kesana. Jadi bagi yang ingin bertanya beneran. Misalnya nanya ke Jeremy kalau mau nanya tentang Impact Basketball. Juga mungkin misalnya nanya ke MJ. Yang pemain yang seumuran MJ. Mungkin penasaran gimana sih di sana gitu. Hidupannya mahal gak sih di sana? Kalau kamu berbicara tentang harga, ya. Gak usah day-to-daynya aja makan. Kemakan kan disiapin. Iya, kan disiapin. Tapi aku beli pengalaman karena itu cukup harga. Karena aku lebih suka melakukan itu daripada pesen Panda Express setiap malam. Panda Express tidak sehat. Iya. So, basically itu sih informasinya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan lebih bisa langsung kontak kedua orang ini. So guys, thank you banget yang udah nonton. Semoga video ini informasinya bermanfaat untuk kalian. So, thank you MJ. Thank you Jeremy. Thank you brother. Yang sudah memberikan pengalaman mereka di Impact Basketball. So guys, bagaimana yang mau nanya juga di comment section bisa Jeremy rajin kok jatuhin comment section. So, thank you guys yang udah nonton. So, we'll see you guys next video. Peace. 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 Terima kasih.